iya jadi tidak hanya mengambil keputusan kan otoritas itu memerintah lebih kepada hak atau kewanangan untuk memerintah kepada pihak lain seperti itu jadi yang bisa memerintah disini itu hanya otoritas lini sedangkan otoritas staff semuanya itu punya otoritas lini, tapi kalau otoritas staffnya perusahaan kecil mungkin tidak membutuhkan otoritas staff seperti itu oke kemudian yang ketiga halo yang ketiga disini perbedaan rencana dari pelaksanaannya terkadang rencana itu eh terkadang pelaksanaan dari rencana itu pelaksanaan itu tidak sesuai dengan rencana karena pihak pelaksana memiliki pandangan yang berbeda dari si perencanaan kemudian pentingnya derajat sentralisasi yang sesuai yang sebelumnya kita akan membahas perlunya desentralisasi kenapa karena dengan dengan desentralisasi atau yang menyebar itu bereaksi secara cepat terhadap perubahan kondisi atau dia lebih fleksibel lalu masukkan informasi yang akan dijadikan dasar pengambil keputusan menjadi lebih rinci karena setiap bagian karena setiap fungsi ada sendiri orang-orangnya ada sendiri yang bertugas disitu oleh karena itu informasinya akan lebih rinci kemudian meningkatkan motivasi karyawan lalu munculnya peluang untuk mendapat pelatihan bagi manajer tingkat bawah seperti itu lalu hubungan sentralisasi kompleksitas dan formalisasi sentralisasi dan kompleksitas derajat kompleksitas tinggi maka sentralisasi rendah atau dia lebih desentralisasi kenapa demikian karena jika perusahaan itu semakin kompleks maka dia akan mempunyai banyak bagian-bagian dia akan mempunyai banyak fungsi-fungsi dengan demikian disebut desentralisasi kan banyak fungsi maka dia lebih desentral dia lebih menyebar kalau desentralisasi tinggi berarti sentralisasi rendah nah saat yang kedua sentralisasi dengan formalisasi jika perusahaan atau organisasi mempunyai formalisasi yang tinggi maka sentralisasinya rendah atau desentralisasi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya semakin dia formal semakin dia formal semakin banyak aturannya maka dia akan lebih desentralisasi seperti itu sentralisasi lebih berpengaruh terhadap keputusan-keputusan yang bersifat strategis daripada operasional karena yang operasional itu lebih desentralisasi lebih kepada fungsi-fungsi atau tugas-tugas dalam organisasi seperti itu ya ini sudah selesai untuk yang modul 7 dari sini ada yang ditanyakan teman-teman selamat menikmati bagaimana mbak Ella ini mbak Nurela ya yang kirim ya sudah saya download punya mbak Ella ada yang ditanyakan dari sini teman-teman kalau tidak ada saya cukupkan sekian atau kita nanti setelah ini saya jadi saya saya cukupkan sekian dulu untuk materi hari ini selamat menikmati selamat menikmati